Intro Masi Miliano Allegri meraih kesepakatan dengan AS Roma untuk menjadi pengganti Paulo Fonseca dengan durasi masa kerja 2 tahun dan opsi tambahan 1 tahun. Intro Finish di peringkat 5, klasemen seri A Italia musim lalu. Penampilan AS Roma membaik di musim ini. Mereka kini bertengger di peringkat ketiga, klasemen sementara. Intro AS Roma hanya tertinggal dari AC Milan dan Inter Milan yang ada di dua besar serta mengungguli Napoli dan Juventus di peringkat 4 dan 5. Meski demikian, performa Gialorossi belakangan ini menurun dalam tiga pertandingan terakhir di seri A Italia. Edin Zeko dan kawan-kawan hanya mampu meraih satu kemenangan. Tak cuma itu, mereka juga disingkirkan Spezia di Coppa Italia. Alhasil, masa depan pelatih Paulo Fonseca pun dispekulasikan. Apalagi, sang juru taktik juga terlibat perselisihan dengan penyerang sekaligus kapten tim, Edin Zeko. Dilansir Football Italia, AS Roma pun akhirnya mengambil keputusan terkait posisi pelatih. Manajemen Gialorossi akhirnya menunjuk Masi Miliano Allegri sebagai juru taktik baru mereka menggantikan Fonseca. Allegri dan manajemen Gialorossi telah menyepakati perjanjian prakontrak dengan durasi dua musim disertai opsi tambahan satu musim. Namun, masa kerja pria yang juga pernah melatih Juventus dan AC Milan itu baru akan dimulai musim depan. Lebih lanjut, kesepakatan ini hanya akan berlaku jika AS Roma sukses merebut tiket ke Liga Champions musim depan. Meski demikian, perjanjian prakontrak ini sudah cukup untuk mencegah Allegri bernegosiasi dengan klub lain. Tidak disebutkan secara rinci berapa gaji yang akan diterima Masi Miliano Allegri di AS Roma. Tapi jumlahnya dipastikan lebih kecil daripada yang diterimanya di Juventus. Meski masih tetap lebih besar daripada gaji Fonseca. Di sisi lain, bukan tidak mungkin kepindahan Allegri ke Olimpico akan diresmikan lebih cepat jika kinerja Paolo Fonseca terus memburu. Masi Miliano Allegri sendiri kini tengah menganggur sejak meninggalkan Juventus pada akhir musim 2018-2019. Sepanjang karir kepelatihannya, ia telah meraih 6 gelar Skudetto Serie A Italia dengan rincian 1 bersama AC Milan dan 5 bersama Juventus. Berita selanjutnya Dua raksasa Serie A Inter Milan dan AS Roma dikabarkan tengah merencanakan pertukaran pemain yang melibatkan dua penyerang yakni Alexis Sanchez dan Edin Zeko. Seperti diberitakan sebelumnya, masa depan Zeko di Roma menjadi tidak jelas. Usai beberapa hari lalu, ia bersih tegang dengan pelatih Paolo Fonseca. Akibat insiden ini, Zeko pun harus menjalani sesi latihan secara terpisah dari anggota sekuat lainnya. Dan kini kemungkinan besar bakal dilepas ke klub lain sebelum jendela transfer Januari berakhir. Zeko kabarnya diminati oleh Inter yang sedianya sudah berusaha menggait bomber asal Bosnia itu pada jendela transfer musim panas lalu tetapi menemui kegagalan. Dilansir Football Italia, Inter dan Roma bertemu di Milan pada Kamis 28 Januari 2021 malam waktu setempat. Inter diwakili oleh Piero Auxilio, sedangkan Gialorossi mengutus Tiago Pinto. Keduanya, membicarakan mengenai kemungkinan pertukaran pemain. Inter menyerahkan Alexis Sanchez ke Roma. Sebagai gantinya, Nerazzurri mendapatkan Zeko. Pertukaran ini berdurasi 6 bulan ke depan. Salah satu pengganjal utama dari rencana pertukaran pemain ini adalah biaya gaji Zeko yang masih terlalu tinggi bagi Inter Milan. Meski demikian, negosiasi masih terus berlanjut. Zeko dan Sanchez sejatinya sama-sama bergaji sekitar 7,5 juta euro per musim. Namun, Inter diuntungkan karena Sanchez baru direkrut dari Manchester United sehingga pajaknya mengalami pemotongan. Kabar terbaru menyebut bahwa selisih 3 juta euro dari nilai jual Zeko dan Sanchez bisa diatasi dengan cara Inter memberikan Andrea Pinamonti kepada Roma. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!